Apa perbedaan antara fakta dengan realitas? Dalam pembicaraan seri-hari, kita sering mencampur adukan keduanya sebagai identik. Kadang untuk hal tertentu kita sebut itu fakta, kadang juga sekaligus kita sebut itu realitas. Sebagai contoh, misalnya, kamu orangnya tidak realistis, tidak sesuai dengan fakta. Nah, benarkah kedua istilah itu maksudnya sama? Oke, saya Rianto Anas, mari kita kupas ini secara filosofis. Kelewat? Lewatlah. Sekarang saya mulai dari realitas. Realitas itu sama dengan kenyataan sebagaimana adanya. The real. Sebagai contoh, misalnya kita melihat matahari. Matahari itu di mata kita adalah putih misalnya atau merah di senjah hari. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah matahari itu pada dunia siri berwarna seperti yang kita lihat? Belum tentu. Karena dari mata kita menuju matahari itu sendiri ada filter dan sebagainya yang mempengaruhi warnanya. Mungkin ada ozon, mungkin ada bakteri, mungkin ada virus, mungkin ada zat-zat tertentu yang sangat banyak. Sehingga akumulasi dari semua itu mempengaruhi warna matahari yang sampai ke mata kita. Nah, jadi matahari itu pada dirinya sendiri adalah realitas bagaimana adanya. Sedangkan matahari dalam pandangan mata kita itu adalah fakta. Nah, jadi fakta itu intinya adalah realitas yang hadir bagi kita sebagai manusia. Sedangkan realitas itu sebenarnya tak terjamah oleh kita sebagai manusia. Itu hanya contoh secara spesifik. Yang indrawi. Yang empirik. Nah, bagaimana dengan realitas yang unity, miniform, keseluruhan, totalitas dari kehidupan ini, alam semesta ini. Dengan segala sistemnya, yang tak terlihat oleh mata kita. Yang tak terjamah oleh panca indera kita. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu hanya fakta demi fakta. Itulah yang disebut oleh Immanuel Kant. Bahwa manusia tidak akan pernah sampai pada realitas. Manusia hanya sanggup mencerap gejala demi gejala. Nah, itu juga yang oleh Marloni Panti, seorang genomolog. Sama juga dengan Husser, Edmund Husser, genomolog juga. Slogan mereka adalah, kembali pada gejala-gejala. Kembali kepada fenomena. Itu artinya bahwa harapan kita untuk mencerap realitas adalah sia-sia. Karena bagaimanapun, kita dikurung oleh perspektif. Sehingga realitas yang kita lihat itu sudah disaring oleh perspektif. Kita dibelingkuh oleh perspektif kita sendiri. Oke.